Intro Hai, kembali lagi di Nusantara Art Festival 2020 Kali ini kita akan membuat wadah tisu gulung untuk membuat kamar mandi kamu menjadi lebih menarik dan berwarna Ornamen yang akan ditampilkan adalah gambar siluet jajanan pasar yang rasanya manis dan biasa disajikan saat acara kumpul keluarga atau acara lainnya Peralatan yang dibutuhkan adalah botol minuman soda kemudian kita potong menjadi 3 bagian kita hanya menggunakan bagian yang lurus Nah, setelah dipotong, maka bagian tersebut akan terlihat seperti gelang Kemudian, kita juga memerlukan kardus bekas Cat poster berwarna biru dan kuning Tentunya kita juga memerlukan palet dan kuas Lalu, spidol permanen berwarna merah dan hitam Juga pulpen Gunting dan cutter Lem tembak Dan kain yang sudah tidak terpakai Yuk, kita mulai Langkah pertama Potong bagian tengah botol plastik Untuk membuat celah Untuk menarik tisu Kamu tidak perlu khawatir Kalau ada bagian stiker yang tersisa Nanti kita akan jadikan itu bagian tengah Dan kita akan gunting Kemudian, saya juga sudah memiliki lembaran gambar jajanan pasar Kamu bisa post dan screenshot gambar berikut Jika ingin menggunakan gambar yang sama Saya memilih 3 buah jenis jajanan pasar Yaitu Putu Mayang Putu Ayu Dan Kue Lapis Kita akan cetak gambar pada plastik Menggunakan spidol permanen berwarna hitam Jangan lupa Untuk mengatur jarak antara gambar terlebih dahulu sebelum mulai Putu Ayu adalah kue kukus yang terkenal dengan nama Putri Ayu Kue tradisional yang tak lekang oleh zaman ini Dipercaya asal-muasalnya berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Beberapa daerah menyebut kue ini dengan sebutan kue Putu Ayu Sedangkan Putu Mayang adalah kue tradisional yang dibuat dari tepung kanji atau tepung beras yang berbentuk seperti mie Dengan campuran santan kelapa dan disajikan dengan kinca atau gula jawa cair Di Indonesia Kue ini merupakan bagian dari seni kuliner Betawi Kue Lapis adalah makanan khas Indonesia yang terdiri dari dua warna yang berlapis-lapis Kue ini dibuat dari tepung beras, tepung kanji, santan, gula pasir, garam dan pewarna makanan Kue ini dikukus setiap lapisannya satu per satu Dan banyak ditemui di daerah-daerah di Indonesia Setelah semua permukaan plastik sudah penuh dengan gambar Saatnya untuk mewarnai Nah untuk mewarnainya Kita akan aplikasikan pada bagian belakang dari gambar Agar warna tidak akan bercampur dengan spidol permanen yang sudah kita buat Untuk warna merah saya akan menggunakan spidol permanen Nantinya saya juga akan mengkombinasikan dengan cat poster Kamu juga bisa menggunakan kuteks atau cat lainnya Silahkan berkreasi ya Setelah semua permukaan plastik selesai Kita akan sisihkan plastik Dan tunggu sampai cat benar-benar kering Langkah berikutnya Kita akan membuat alas wadah dari kardus yang berbentuk bulat Dengan ukuran yang sama dengan tisu roll Dan juga Kita memerlukan 2 buah kain bekas Dengan 2 ukuran yang berbeda Selain itu kita juga akan menggunakan lem tembak Kemudian kita tempel kain pada kardus Dengan menggunakan lem tembak Setelah cat pada lembaran plastik sudah kering Kita gunting sedikit lembaran plastik bagian atas Agar memiliki sisi yang tumpul Setelah itu Berikan lem tembak pada sisi lingkaran Kemudian tempelkan lembaran plastik Pada bagian yang sudah diberikan lem Wadah tisu gulung kita sudah jadi Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa